selamat datang lagi di channel selamat menjalankan ibadah puasa hari ini kita coba di jalan cipta karya kita mengarah keluar kita tadi start dari rumah potong hewan cipta karya ujung kita melihat suasana yang di cipta karya kita belum pernah juga buat video di cipta karya kita coba buat seperti apa suasana sekarang di bulan puasa bulan ramadhan bulan ramadhan di tahun 2024 tapi karya biasa-biasa aja disini guys tidak ada yang buah tidak ada yang jual ada tadi beberapa buah yang jual takjil tapi kok sepi biasa ini kalau udah sore ini macet disini ini kalau banjir disini luar biasa nih guys disini kalau hujan hujan udah disini ini parah nih tergelam makanya jalan yang disini rusak jadi seperti inilah ngobil burit di cipta karya ni dimana orang jual takjil sini ini rusak lagi jalan ada lagi satu yang di depan tuh di depan daerah jalan sekato itu parah parah rusak jalan cipta karya ni oh disini nih ini parah nih kalau hari hujan sebentar aja hujan hari udah lah tergenang air disini sampai sekarang masih ada air udah lama nih jalan ini rusak belum diperbaiki juga sebenarnya selokannya ini ya harus diperbaiki hari hujan tak genang air jadi hari ini kita jalan-jalan sore lah guys jalan-jalan sore di jalan cipta karya kita sekarang di cipta karya ni ini jalannya sulit parah oh ini mulai macet nih guys oh kena jalan rusak kita coba ambil yang sebelah kiri ni nah ini rusak parah ni wow kabuburit kabuburit gak terasa sekarang kuasa yang keberapa ni yang ke tiga belas dua belas eh lupa guys sekarang hari Sabtu ni Sabtu tanggal 23 23 Maret tahun 2023 tahun 2024 sorry sorry ni ada masalah ada sekolah sekolah man ni kok sepi kok gak ada yang jualan dimana pasar ramadhan di cipta karya ni cipta karya dimanakah letaknya pasar ramadhan oh ini dia oh ini pasar kaget lagi tadi udah ada pasar kaget ni pasar kaget lagi pasar kaget banyak disini guys jual buah ini pasar kaget tapi hari ini eh kayaknya besok nih pasar kagetnya hari minggu wah ya orang nih jalannya tuh jauh kali makan jalan harus bersabar kita kalau di jalan ni hari ini kita ingin mau beli beli takjil tapi gak tahu apa yang mau dibeli guys bingung seleranya tuh kurang gak tahu mau apa yang mau dimakan nantilah kita nanti lihat kalau ada nanti yang enak-enak lah kita cari nanti semuanya enak sih cuman gak tahu tergantung selera juga oh ini banyak ni jual sambal ini juga jual takjil ada kurma ada sambal ada sambal itu bagus tuh sambalnya sambal pecal oh iya kita coba cari pecal lah guys kalau ada nanti duku bukan baru mesti duku guys duku sekarang udah murah kemarin 15.000 1 kilo sekarang 15.000 2 kilo kerupuk kerupuk ini dah mulai ini macet hari sekarang jam 5 guys jam 5 lewat 14 ayam golek ayam bakar golek kita coba ke depan lagi guys ke luar lah ke luar kita karyani kadang-kadang macet kadang-kadang enggak kadang-kadang lancar biasanya jam segini ini udah enggak bisa lewat parah hari ini lancar masih aman dan terkendali ayo ayo kita gaskan dulu kita pulang dulu hari dulu jam 5 lewat takutnya enggak 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 teburung enggak buur buka dalam cipta karyani panjang juga adalah 2 kilo kurang lebih karena dalam cipta karyani tembusannya di 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 teropong teropong tembusnya di jalan soekarno-hatta ujung daerah aranud gas kan ini jalan rusak lagi di depan totet totet balon-balon guys balon balon guys balon ini kalau ada pino ini kemarin dulu lah tapi sekarang enggak lagi lah waktu umur berapa tahun 3 tahun 4 tahun asal nampak balon-balon seperti ini udah lah nangis-nangis mau intak balon ini hujan kemarin ini belum juga kering karena tak ada selokan untuk pembuangan airnya sudah penuh padahal tadi panas bisa juga masih ada air ini kekurangannya di cipta karya inilah pembuangannya selokannya mampet tersumbat kita kemana lewat nanti inginnya di stadion tapi jauh kali guys udah lah kita lewat sekarang apa aja air seberantas aja lah kalau stadion kita nanti si panggupat tabek gadang belok kanan jalan es dan angin tapi saya rasa itu terlalu jauh lebih baik kita lewat air seberantas air seberantas aja lah sayangnya ada pasar ramadhan bukan baru pasar ramadhan itu di pinggir-pinggir jalan sepanjang jalan jarak-jarak ada nanti disini jarak-jarak 200 meter nanti ada lagi jadi kurang seru kita berbelanja pun agak apa gitu agak lain karena yang kita cari kadang-kadang bukan itu aja ada yang lain berhenti-berhenti itu enak maunya kita ada satu tempat kita parkir jadi kita cari di dalam di pasar ramadhan begitu asik lah sambil jalan-jalan kan lihat suasana situasi pasar ramadhan lihat-lihat lihat-lihat di cimata oke guys kita udah disampai di simpang air suberantas nih air suberantas simpang tabai gadang ini dia ini dia padat merayat macet guys ini kalau udah sore tak ada lagi lah apalagi di depan sana depan jayan orang jualan banyak di sana orang jual takjil tambah parah ini di lampu merah yang buat macet karena belum selesai lampu merah udah masih lagi orang kadang-kadang udah lampu hijau lampu merah tetap juga jalan makanya jadi macet semuanya di lampu merah ini makanya kita ini harus sadar lah harus saling pengertian lampu merah itu ya berhenti lah ini baju-baju untuk lebaran udah banyak nih tingkat jalan nih serba 75 lepis 75 100 120 kita mau cari apa loh minum guys es mangga juga nanti rencana kalau ada nanti ambil lewat es mangga atau es poket ini lampu merah kita terus terus lurus ke depan lurus jalan terus udah sore nih jam 5 setengah 6 guys makanya macet guys ini lah dia kan baru guys kan baru panam kan baru panam udah terkenal lah sekarang macet padat kita motong motor di depan motor mobil maksudnya tengok di depan mobil kita mobil potong mobil lagi ada mobil ini lagi di depan ni ada apa ada pasar ramadhan juga di depan majjit awal bros helm 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 sebuah cil kita menikmati suasana macet macet di jalan seair seberantas ngabur burit macet jalan jalan sore ini ada orang parkir disini pantas sudah masuk kena jalan badan jalan ada eksiden ada eksiden depannya guys makanya macet ini di depan awal bros rumah sakit awal bros panam lokasi terkini seperti ini guys ini sampai nanti di depan undri seperti inilah dia macet terus karena orang jualan di pinggir pinggir jalan jadi orang belanja parkir makanya macet terkini wow 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 bakal nih jam berapa sampai nanti nih di rumah ini seperti ini harus sabar nih Hai kalau tidak udahlah naik emosi di sebelah sini lancar sebelah kanan ini awal bros masaknya awal bros panem di dalamnya itu ada pasar Ramadan tapi pasar Ramadan biasa-biasa aja nggak terlalu rame ini kita di belakang bus bus apa nih megacuan us gacuan macet megacuan setiap hari full rame yang beli yang belanja di megacuan setiap hari kerana murah guys Rp11.000 satu porsi Rp12.000 lah sama pajak oh itu lotek aduh pingin beli lotek nggak malasnya tuh antrinya nih nggak tahan lama macet ada lotek mantap tuh untuk perbukaan puasa oh ini lagi di simpang walu simpang sukakarya macam tau semedang kerupuk jangat oh itu dia ada es doger es doger viral es doger viral mantap tuh di depan afamat BRI itu biasanya kalau hari biasa es dogernya tuh jam 11 sudah habis buka jam 9 jam 10 jam 11 sudah habis tersebut pindah supaya panas 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 Lepas kita ke apa lagi guys Ke Bina Kerida lagi lah cari minuman Terima kasih kerana menonton!